Intro Selamat malam, salam sejuda isu hangat malam ini Segera letak jawatan, Abu Zahar tak harus jadikan agung talian hayat Berita sepenuhnya Sekurang-kurangnya ada dua ketidakwajaran paling getara telah ditunjukkan Pengurusi Lembaga Penasihat Penjagaan Rasuah LPR SPRM Abu Zahar Ujang dalam sidang medianya pagi tadi Pertama, menyalahkan media kononnya salah lapor terhadap kenyataannya pada 5 Januari lalu Yang membersihkan Ketua Pesuruh JSBRM Azam Baki Daripada sebarang salah lagu dalam pemilikan berjuta-juta saham korporat yang dikaitkan dengannya Jika benar media salah lapor, mengapa baru hari ini beliau memperkatakannya? Kenapa tidak membetulkannya pada hari yang sama laporan itu disiarkan di media-media? Kemudian, kenapa dalam sidang media hari ini hanya media tertentu saja dibenarkan hadir Dan Abu Zahar juga enggan menjawab seberang soalan daripada wartawan Jika benar beliau seorang yang jujur dan ingin membuktikan media salah lapor terhadap kenyataannya sebelum ini Bukankah beliau harus berani berdepan dengan wartawan? Tidakkah juga inilah peluang terbaiknya untuk menjelaskan kedudukan sebenar apa yang diperkatakannya sebelum ini? Tetapi, mengapa hari ini beliau takut nak bersoal jawab dengan wartawan? Ketidakwajaran kedua yang diperlihatkan oleh Abu Zahar ialah apabila beliau menyerahkan kepada yang dipertuan agung Untuk menentukan nasib kedudukannya sebagai pengurusi LPPR Kenapa mesti Abu Zahar menjadikan agung sebagai talian hayatnya? Jika beliau merasakannya kenyataannya pada 5 Januari lalu telah menjatuhkan nama baik SPRM Kenapa tidak terus saja berundur diri dan meletak jawatan? Kenapa masih mahu menggunakan nama agung untuk menentukan kedudukannya? Lagipun, Abu Zahar juga harus sedar Selain masyarakat umum tidak bersamanya dalam pendirian yang mempertahankan Azam Baki Sebagaimana kenyataannya pada 5 Januari lalu Kesemua enam anggota LPPR juga menyanggah kenyataannya itu Sanggahan kesemua enam anggota LPPR itu dengan sendirinya adalah gambaran nyata Mereka sudah hilang kepercayaan terhadapnya Jadi nak tunggu apa lagi? Letak jawatan segeralah warih Sahabuddin Husin Sekian isu had petang ini Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe Kita jumpa lagi, bye-bye Sampai jumpa lagi, bye-bye Sampai jumpa lagi, bye-bye